Halo Satu Enders, jumpa lagi dengan gue Chris The Crypto disini diharap dimana muka kalian berada, kalian dalam kondisi yang sehat nah pada video sebelumnya kan gue bahas salah satu poin yang akan mungkin abis merge itu yang akan dimainin yaitu Ethereum Classic ya nah pada video kali ini ya masih seputar dan masih dalam seri coin apa yang akan dimainin setelah Ethereum Merge yang sedang gue reset, reset lebih dalam pada kali ini adalah gue Ergo atau Ergo kalian bacanya yang nambahnya E ya nah jadi kenapa Ergo ya kenapa Ergo masuk ke dalam radar gue kenapa gue juga membahas Ergo karena sih Ergo ini ternyata adalah sejauh ini selain dia itu muncul di whattomind.com ya inputan gue dan juga masuk ke dalam D2 Crypto Club juga Ergo menjadi salah satu coin yang kayak top 5 lah bisa gue mining setelah Ethereum itu merge ya yang salah satu yang profitable Ergo ini juga projectnya menarik sekali dan banyak miners-miners ya yang kalau misalnya kita lihat Twitternya kita buka YouTube-nya gitu sebutlah Red Panda Mining sebutlah si hobbyist miner atau atau champchange mereka tuh bilang kayak mereka itu udah lama mainin Ergo nah jadi disini tuh kita lebih dalam lagi ya kita lebih dalam lagi kita reset lagi nih ya kita gali lagi tuh Ergo tuh apa sih nah Ergo itu bisa dibilang koin yang juga udah agak lama ya dia itu kalau misalnya kalian cek ya di terutama di koin market cap ya di koin market cap itu Ergo itu diurutan 185 jadi dia itu bukan koin yang top 5 atau top 10 atau top-top 100 ya bahkan top 100 bahkan dia itu koin dengan rating 185 kalau misalnya kalian buka di koin market cap.com nah si apa nih keunggulannya Ergo yang kayak kita ada di sisi developer dulu ya maksudnya dari orang-orang yang mau mengembangkan developer aplikasi-aplikasi depth nih ya depth depth ya Ergo ini apa keunggulannya karena dari ketimbang ethereum keunggulannya si Ergo ini kasih free ya jadi nggak ada fee-nya untuk untuk melakukan transaksi di Ergo baik itu membuat aplikasi baik itu melakukan transaksi withdraw transfer apa segala itu dia free jadi no gas fee ya kayaknya kayak ethereum dan disini menurut gue faktornya adalah karena ethereum itu sangat terkenal jadi dan banyak yang pakai jadi otomatis gas fee-nya itu bakal sama gitu maksudnya bakal harganya bakal setimpal sedangkan Ergo ini sebenarnya ya pada dasarnya itu nggak terlalu banyak yang pakai nih sobat miners dan dia itu kebanyakan itu developnya juga agak kurang ya kalau menurut gue ya jadi terlalu lambat lah kadang sebuah project itu kalau di develop terlalu lambat kadang interestnya atau peminatnya itu kurang biarpun sebenarnya bukannya kalau dari kata mereka kan bukannya terlalu bukannya lambat ya tetapi lebih kayak pelan-pelan tapi pasti gitu loh nah jadi kadang orang tuh suka nggak sabar aja sedangkan ethereum tuh cepet banget gitu loh terus Ergo itu juga memiliki yang namanya ethics resistance ya jadi algoritm itu dia di update algoritmnya namanya autolikos jadi dia tuh punya ethics resistance berbeda dengan ethereum classic nih ethereum classic itu kan nggak ada yang namanya resistance terhadap ethics ya jadi maksudnya tuh ethics itu apa jadi kan untuk kayak miners-miners kayak gue nih ya kayak kayak sesama lah kita nih ya semua sobat miners yang mining via VGA nih ya via VGA tuh kita tuh kadang tuh bisa kalah sama alat miners yang dibuat khusus untuk memainin sebuah koin sebutlah ipolo v1 itu kan dia khusus untuk memain ethereum classic dan juga ethereum ya jadi kita tuh bisa kalah gitu loh dengan tenaga dia yang hanya cuma satu kotak kecil gitu yang bisa berat kadang-kadang bisa menghasilkan sampai 229 megahast ke atas sedangkan kayak gue nih 6600 XP gini se-6 VGA gini aja baru mah jangan 193 megahast per second biar belum ini kita nggak ada ngomongin listrik dulu nih ya Nah jadi kadang alat orang yang punya alat segitu banyak ya alat khusus untuk mainin itu bisa mengalahkan si VGA-VGA mining makanya itu salah satu sebab kenapa Bitcoin udah nggak bisa dimainin via VGA lagi sekecuali kalian melakukan swap mining ya karena Bitcoin itu dia punya yang namanya ethics ya ethics yang dibikin untuk main Bitcoin jadi semakin banyak orang pakai ethics yang VGA nggak bisa ngejar nah sedangkan si ergo dia pengen justru orang-orang yang main itu VGA kenapa karena berdasarkan data yang ada gue akan bikin deskripsi jadi ini data ini dibikin sama salah satu pool terkenal ya namanya tuh Miners jadi dia bikin data bahwa Miners paling banyak di dunia ini tuh bukan ethics Miners ya tetapi Miners via VGA karena jujur aja VGA lebih gampang didapatkan di market daripada ethics ya Nah terus juga dia kenapa gua bisa bilang Argo tuh sebenarnya menurut gua ya dia agak reliable ya dari segi tim dari segi segi tim developer Argo nih gua bisa ya bisa bilang mereka reliable diandalkan kenapa ya karena salah satu foundernya namanya si Alexander nih dia itu sudah mengenal crypto itu dari 2011 dan dan itu sudah melakukan develop develop beberapa software untuk cryptocurrency jadi dia pengenal Bitcoin 2011 dan dia sudah mengenal sudah bekerja gitu di bidang crypto di bidang Bitcoin itu sejak 2011 jadi mungkin kalau gua boleh bilang background dia ini cukup kuat ya cukup kuat untuk untuk terus berada di developernya sih Argo gitu loh jadi kayak kan kalau misalkan kita ngomong jeleknya nih ya gue bukan yang baktut yang mau jelek-jelekin ethereum tetapi ethereum itu kan jujur aja developernya ya founder-founder utamanya udah banyak yang keluar ya sebutlah Charles Hoskinson dia aja udah sampai bikin di cardano ya karena sampai beda visi sama ethereum terus ada lagi developer yang bikin dotcoin ya Polkadot itu kalau kalian tahu itu juga salah satu foundernya dulu di ethereum jadi maksudnya kayak mereka tuh kecah gitu loh mungkin karena beda pandangan atau beda visi atau mungkin mereka punya beda misi juga nah Argo ini menurut gua mungkin founder satunya dan founder keduanya jadi co-foundernya itu namanya Dmitry meskov dia itu punya gelap di visi sif dan juga sudah mengembangkan software itu sekitar Wow udah lama deh kayak udah sekitar lima lima tahun gitu dia udah udah panjang itu berjadi Argo ini bisa dibilang biarpun koinnya udah lama ya tetapi masih di dalam tahap develop 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 dan kita lihat dari dua foundernya ini aja dia itu kayak pengen ini tuh ke masa depan gitu loh ya terus apalagi Argo juga ada kerjasama sama salah satu poin yang menurut gue koin stek yang bagus ya biarpun gue enggak pro-stek tapi ini gua ada beli ya koinnya yaitu namanya cardano gue pernah bahas di beberapa video gue sebelumnya cardano dimana dia itu foundernya adalah Charles Hoskinson dia kerjasama karena dan Argo jadi fungsinya fungsinya kerjasama ini apa ya pertama-tama kalau kita lihat dari segi profit atau dari segi-segi harga Argo dan cardano adalah biar dengan adanya kerjasama ini otomatis mereka mencoba menaikkan nama ya kedua belah pihak jadi orang yang tadi ya orang Ergo yang tadi enggak tahu cardano ya sekarang tahu cardano orang yang sebelumnya orang cardano yang sebelumnya enggak tahu Ergo jadi tahu Ergo jadi dengan menjalinnya kedua hubungan koin ini ada kemungkinan baik fansnya Ergo atau fans cardano mereka bisa saling kerjasama lah ya mungkin untuk kepompom ya atau mungkin untuk dari segi developer baik smart contract Ergo atau baik smart contract smart contract cardano ya jadi misalnya nih kalian mau bikin aplikasi di atas smart kontraknya Ergo tapi kalian enggak bisa enggak bisa bikin karena maksudnya kayak karena dia punya smart contract Proof of Work nah tenang gara-gara mereka punya kerjasama jadi enggak mesti smart contract nya Proof apa hubungannya antara Proof of Work dan Proof of Stake itu ada hubungannya karena disini terserah kalian boleh jalanin via apapun jadi misalnya kalian mau jalanin sebuah daft itu mesti di banking power Proof of Work ya bisa di banking power Proof of Stake ya bisa ya itu ya penjelasan dari reddit ya jadi gua ada buka-buka reddit nah jadi kontranya apa nih kontranya si Ergo ini apa nih jeleknya apa nih jeleknya adalah kalau misalnya dilihat dari ranking koinnya di ranking koin di koin market cap dia nomor 184 atau 185 dan juga harganya 44.000 ya sekarang jadi di sini tuh kita lumayan ngelihat di sisi dimana eh ternyata si Ergo itu kayaknya matanya kurang ya mereka itu memang developnya bagus ya kalau kita bisa lihat sampai dia bisa kerjasama sama Cardano bisa ngajak kolaborasi sama koin lain memang bagus dari segi developer tapi maksudnya dari segi marketing ya untuk menyeluruh itu dia kayaknya masih kurang ya dari setelah harganya dari developnya yang kurang nah juga disini menurut gua ada bahaya bandarnya lumayan besar ya bahaya bandarnya lumayan gede Kenapa nggak bisa ngomong gitu jadi disini ada di koin geko ya kalau bisa kalian buka di koin geko disitu dia kasih tau tuh all time high nya ya nilai tertinggi ya kapan dan nilai terendahnya kapan dimana harusnya nilai tertinggi itu kan jatuhnya ya sebutlah ya rata-rata koin nilai tertinggi itu semuanya ada di tahun lalu begitu Bitcoin naik semuanya naik tetapi justru nilai tertinggi ergo itu ada di tahun 2018 dimana satu koinnya itu harga 409.802 dan pernah dari 400.000 jatuh ke tahun di 2020 ya berarti dua tahun setelah tertingginya itu jatuh sampai 1394 perak rupiah loh ya kita ngomong rupiah loh dan sekarang dia ada di di tengah-tengah di Rp44.000 jadi maksud gue disini dari cuma sekedar kita tahu harga tertingginya harga terendahnya yang dimana harga tertinggi 2018 harga terendah di 2020 dan sekarang harga di Rp44.000 gue takutnya dia lebih ke permainan bandar jadi koinnya tuh belum tentu pure gitu apa maksudnya punya use case gitu punya pakenya gitu dari jadi mungkin orang beli itu untuk dipompom ya jadi kayak apakah sebeberapa besar orang ya kita tahu kripto kan dunianya cukup ada ya cukup ada sisi gelapnya lah ada sisi gelapnya dimana orang-orang tuh bisa bener-bener mainin harga terutama apalagi ini koin memang koin yang terkenal ya tapi kan kalau misalkan lihat dari rankingnya dia 184 185 jadi masih ada kemungkinan ini dimainin dimain-mainkan dipermainkan nah terus apa ya pronya juga untuk ergo ya untuk kita mainers ya pertama suhunya adem overclocknya kalau kalian baca overclocknya dari segi-segi memori segi core atau terus pemakaian listriknya kalau misalnya dari statistik baik itu 20 itu 20-60-60 gue yang menurut gue itu lumayan kurang efisien dalam segi listrik itu dia cukup bagus banget ya memori temperaturnya mungkin dia nggak nggak bukannya mungkin lagi ya memori temperaturnya bisa di 50 jadi di bawah 55 derajat yang mana itu berarti adem banget tapi itu juga berarti ke suhu ruangan dan kipas dan juga selain dia punya Essex resistant ya jadi gue inget beberapa waktu lalu ada yang komen ke gue kalau dia itu Solo mining ergo padahal dia cuma Solo mining ergo ya di kolom komentar ada yang cerita gue di Solo mining ergo via Saturic 6600 XT kalau gue nggak salah terus gue mikir kayak kok bisa gitu ya biarpun gue sendiri masih belum pernah coba Solo mining dan ada juga di Instagram orang kayak mining ergo gitu tapi dia punya form sih sebenernya VGA nya udah lumayan banyak ya ada beberapa VGA gua atau ini bakal kontra sama pendapat seseorang di reddit ya jadi dia ngejelasin bahwa si ergo ini punya sebuah algoritm dimana tuh selain di Asics resistant dia itu punya algoritm untuk menangkal orang yang punya formnya gede nah hampir sama kayak Cardano jadi kalau misalnya Cardano itu kan dia nggak mau orang staking di satu pul banyak jadi misalnya pul itu steknya udah besar udah banyak banget dia bakal satu retit dia bakal eh eh kayak bubarin pulih itu dibubarin gitu loh kayak dibubarin Nah kalau si ergo ini ini autolikos ya dengan algo autolikos itu bikin orang yang punya farmnya besar farmnya gede justru itu bakal di bakal dipanjangin gitu loh blok-blok timenya jadi kita setelah main kita akan memecahkan sebuah persoalan algoritm di dalam satu blok Nah jadi kalau sekalian justru cuma punya satu atau dua mining rig itu mungkin algonya diselesaikannya bakal lebih cepat tetapi kalau sekalian punya farm besar itu justru bakal stretch dia blok-blok itu bakal panjang dan itu justru bakal makan waktu lebih lama jadi orang yang punya formnya besar justru malah nggak nggak favorable untuk apa ya nggak menguntungkan untuk mining si ergo ini karena penghasilnya bakal dilambat nah tetapi juga berdampak atau kayak backfire itu berdampak balik terhadap orang-orang yang setia nih main ergo karena orang yang cuma sebentar-sebentar main ergo itu bakal bikin jadi kayak sebuah pulih misalnya dia mining ergo waktunya sekian lama gitu loh lama nih ya Nah tapi ada orang yang masuk keluar masuk keluar Nah itu justru orang-orang yang setia di dalam ya justru malah sulit untuk main karena bloknya itu bakal tetap lama padahal mereka mereka cuma main ini cuma sebentar sebentar-sebentar doang gitu ya Nah tapi ini gua gua rasa gua waktu baca pun juga masih bingung ya jadi tapi intinya ada dia punya resisi terhadap ethics dari punya resisi terhadap esik anti-esik gitu ya dan juga dia punya anti terhadap orang yang punya form besar nanti gua bakal link di bawah ini jadi ini adalah sebuah penjelasan dari seseorang di reddit dan gua harap itu masuk akal kalau kalian kalian bingung kalian bisa langsung baca untuk next mungkin koin yang bakal gue bahas itu mungkin Flux jadi beberapa koin ya yang kayak hot banget ya ETC gitu kayak terinfrasi terhadapnya dia enggak segitu hotnya orang-orang pengen mining atri infrasi yang antara mungkin banyak orang yang sentimennya udah buruk terhadap Ethereum atau mungkin orang-orang pengen move on aja udahlah gua yang mau lagi di Ethereum gue mau coba koin lain bener-bener mau start dari awal dan pemimpinnya sejauh ini adalah sebenarnya ternyata ergo ya Jadi kalian boleh consider semua riset yang udah gue lakukan barusan di selama satu video ini lalu nomor posisi nomor dua itu adalah diungguli oleh Flux di sini agak sulit ya Flux karena ternyata Flux itu belum didaftarin di exchange Indonesia ya jadi mungkin kalau misalnya kalian mau cairin mungkin agak mesti kebanyakan seluruh apa gimana gitu ya banyak sekali blog ya kalau kita tahu sebenarnya ergo ini juga termasuk salah satu koin yang belum terlalu banyak didaftarin di koin-koin lain eh di exchange-exchange luar negeri ya tapi untungnya di kita sih kayaknya udah ya gua lupa ceknya tapi udah ergo tuh udah jadi paling sampai di sini dulu sampai ketemu di riset selanjutnya ya ya mungkin koin Flux mungkin Raven ya sampai ketemu lagi ya kalau kalian suka sama channel gue boleh di subscribe boleh di like video ini kalau kalian suka sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye menurut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati